Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan semangat untuk lebih giat belajar mencapai impian. Kembali lagi bersama Ibu Kety di channel Youtube SMK Bismarckesan Official. Kali ini kita akan belajar tentang materi turunan fungsi aljabar khususnya kelas 12. Kemarin kita sudah belajar tentang sifat-sifat turunan. Ada 4 sifat atau 5 sifat ya. 5 sifat. Selanjutnya kita akan mempelajari sifat-sifat turunan yang lebih kompleks. Yaitu, sini kita lihat sifat turunannya. Ibu tuliskan lagi. Yang pertama, kalau ada fx sama dengan suatu konstanta, maka turunannya, turunannya itu sembelnya aksen ya, jangan lupa. Ini sama dengan 0. Yang kedua, kalau fx-nya sama dengan ax, maka f aksen x-nya sama dengan a. Yang ketiga, kalau fx-nya sama dengan x pangkat n, maka turunannya sama dengan n dikali x pangkat n-1. Karena turunan berarti pangkatnya berkurang 1. Pangkatnya turun. Lalu, kalau ada fx sama dengan ax pangkat n, nanti ini turunannya menjadi, maka nx-nya adalah, a-nya tetap x pangkat n yang diturunkan, yaitu, dikali n, dikali x pangkat n-1. Dan yang kemarin, yang kelima, kalau ada fx, itu sama dengan suatu fungsi, dua buah fungsi, dijumlahkan atau dikurangkan, boleh. Maka turunannya menjadi, u aksen x, dijumlahkan atau dikurangkan, sesuaikan dengan v aksen x. Jadi, diturunkan masing-masing. Nah, sekarang kita menginjak ke sifat yang ke-6, yaitu, jika ada fx sama dengan c dikali ux, suatu fungsi dikalikan konstanta, maka ini juga konstantanya biarkan, tetap yang diturunkan adalah ux-nya. Seperti ini misalnya, kalau ada ax pangkat n, berarti ini sebagai konstanta, x pangkat n adalah ux-nya. Jadi, yang diturunkan adalah yang punya variable x. Berarti ini jadi u aksen x diturunkan. Contohnya sudah ada nomor 4. Dan, yang ke-7, jika ada fx, ini sama dengan ux dikali vx, atau biasanya ibu langsung tuliskan sebagai u kali v, maka ini turunannya, kalian harus ingat, yang depan dulu diturunkan, dikalikan, ini u aksen, dikalikan v, ditambah, kalau perkalian itu ditambah, lalu yang belakang yang diturunkan, berarti u-nya tetap v aksen. Gitu ya. Jadi, seperti itu. Dan yang ke-8, ini ada, kalau bentuknya adalah pembagian, misalnya u per v, maka disini turunannya menjadi u aksen v sama, tapi ini kurang, u v aksen per v kuadrat. Nah, nanti ibu akan menjelaskan dari yang nomor 6 hingga nomor 8. Baik, ibu jelaskan dulu, yang nomor 6 tadi sifatnya adalah y sama dengan, misalnya, c dikalikan u x. Nah, berarti ini tadi, turunannya y aksen sama dengan c dikali u aksen x. Baik, contoh, misal ibu punya fungsi y sama dengan 4, x kuadrat min 5. Nah, berarti, disini, 4 itu adalah sebuah konstanta, lalu ini bisa kita anggap sebagai, sorry, ini u x ya, fungsi baru. Nah, berarti turunannya, ini y aksen sama dengan 4-nya tetap, kita turunkan yang ini, sendiri, x kuadrat min 5, x pangkat 2, berarti, dalam kurung ya, 2-nya turun, x-nya pangkat 2-min 1, dikurangi, kalau konstanta tadi adalah, turunannya n, 0, sehingga, kita proleh, 4, 2, x pangkat 2-min 1, berarti, x pangkat 1, kalau pangkatnya 1, berarti, tidak usah ditulis pangkatnya, dikurangi 0, berarti tetap ya, 2x, sehingga kita proleh, 4 x 2, jadi 8x, seperti itu. berikutnya, untuk contoh nomor 7, yaitu, misalkan, kita punya sebuah fungsi, Y sama dengan, U kali V, tadi, terkaliin dua fungsi ya, berarti ini tadi, turunannya adalah, U aksen V, ditambah, U V aksen, kita lihat, misalnya, contoh, ibu punya, fungsinya, Y sama dengan, 2x, kali, 4x, kuadrat, min, 3, misalnya ya, berarti di sini, ibu bisa, misalkan, si 2x ini, sebagai U, ini sebagai, V, berarti, turunannya apa, Y aksen, U aksen, oke, dari sini, U aksen, berarti, kalau U nya sama dengan, 2x, U aksen sama dengan, 2 ya, kalau misalnya, V nya sama dengan, 4x kuadrat, min 3, turunannya, V aksen apa, 4 nya tetap, 2 nya turun, X ya, pangkat 1, min 3, min 0, ini berarti sama dengan, 8x, nah, sehingga, kita peroleh, U aksen V, ditambah, U V aksen, U aksennya apa tadi, U aksennya adalah, 2, V nya, 4x kuadrat, min 3, ditambah, U nya apa, U nya 2x, ya, U nya 2x, V aksennya apa, 8x, nah, kali 8x, sehingga, kita bisa sederhanakan, ini kita gabungkan nih, 8x kuadrat, 2 kali min 3, min 6, gitu ya, ditambah, 2x kali 8x, 2 kali 8, 16x kali x, berarti x kuadrat, nah, sehingga, ada sama-sama, x kuadrat, kita gabungkan, 8 ditambah 16, sama dengan, 24, betul tidak? betul ya, 24x kuadrat, min 6, nah, seperti ini, jadi, turunan dari, Y sama dengan 2x, dikalikan 4x kuadrat, min 3, menjadi, 24x kuadrat, min 6, jelas ya, kalau ini kan, pangkatnya 3, ini kalau dikali, ada, min 6x, berarti kalau diturunkan kan, pangkat 3 diturunkan, jadi pangkat 2, jadi hasil turunannya, pangkatnya turun 1, ini juga, 4x kuadrat, ini min 20, 4x kuadrat diturunkan, pangkat 2 diturunkan, jadi pangkat 1, seperti itu, pangkatnya, pangkatnya, semoga, semoga paham ya, insya Allah paham, oke, selanjutnya, untuk yang nomor 8, tadi, ibu punya, fungsi Y, sama dengan, U per V, maka, ini kalau diturunkan, menjadi Y aksen, sama dengan, U aksen V, dikurangi, U V, aksen per, V kuadrat, contoh, misal, ibu punya, Y sama dengan, 2x, kuadrat, min 7, per, 5, X misalnya, misal, berarti di sini, ibu bisa misalkan, ini sebagai, U per V, U nya apa? U nya sama dengan, 2x kuadrat, min 7, V nya sama dengan, 5x, U diturunkan, berarti, 2 nya tetap, 2 yang ini atas turun, berarti dikali 2, X, min 7, berarti min 0, sehingga, 4x, sedangkan V nya, kalau diturunkan, jadi, 5x, jadi, 5, nah, sekarang kita, lihat, Y aksen nya, apa menjadi? U aksen V, berarti, U aksen, oh, 4x, dikali, V nya, V nya apa tadi? V nya adalah, 5x, dikurangi, U nya apa tadi? 2x kuadrat, min 7, terus, V aksen nya berapa? 5, dibagi dengan, V kuadrat, V kuadrat nya apa? 5x, jadi, 5x, dikuadratkan, dikalikan, 4 kali 5, 20x kali x, x kuadrat, dikurangi, 2 kali 5, 10, ini x kuadrat, min 7 kali min 5, min 35, oke, 5 kuadrat, 5 kali 5, 25, x kuadrat, sehingga, 20x kuadrat, dikurangi 10x kuadrat, tinggal 15x, kuadrat, min kali min, berarti, plus, 35, per, 25, x kuadrat, nah, seperti ini, jawabannya, itu ya, jadi, pangkatnya, karena di sini, pangkatnya, kalau pembagian, berarti pangkatnya yang tadinya 1, menjadi 2, karena, lebih kecil lagi, seperti itu, oke, nah, itu, sifat-sifat turunan, dari fungsi ajabar, berikutnya, untuk sebagai latihan, ibu akan memberikan, beberapa soal, nah, silakan kalian kerjakan, sesuai dengan contoh, yang telah ibu berikan, jadi, hanya ada mungkin, 5 soal saja ya, silakan kalian kumpulkan nanti, pada saat pertemuan, terbatas, atau, melalui, Google Classroom, atau juga, via WA juga boleh, ke nomor ibu ya, bagi yang kesulitan, banyak cara untuk mengumpulkan, tugas, berikut ibu tuliskan, soalnya, ini tugasnya adalah, tuliskan, turunan, pertama, dari, 1, fx, sama dengan, 6x pangkat 4, min 7x kuadrat, yang kedua, y, sama dengan, x kuadrat, plus 2, per, 2x, min 5, yang ketiga, y, sama dengan, x kuadrat, min 1, dikalikan, x pangkat 3, plus 1, yang keempat, yang keempat, kalian menggunakan, definisi turunan, yaitu, dengan menggunakan, limit, diketahui, fx, sama dengan, min 8, min 8, x kuadrat, hasil, dari, limit, x mendekat, oh sorry, a mendekati 0, f, x, plus a, min fx, per, nah, silakan, 5 saja ya, eh, 4 saja ya, silakan, kalian kerjakan, dengan baik, ibu tunggu, jawabannya, untuk, minggu depan ya, oke, sekian dulu, pertemuan hari ini, silakan, kalau ada pertanyaan, bisa disampaikan, melalui, whatsapp, ibu yang, sudah ibu, tuliskan nomernya, di google classroom, sekian dulu, untuk pertemuan hari ini, ibu akhiri, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi,